Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menurunkan jumlah balitas tentik sehingga tidak lahir stunting-stunting baru. Salah satu kegiatan yang sangat strategis yang akan dilakukan adalah intervensi seretak pencegahan stunting. Intervensi seretak pencegahan stunting tahun 2024 ini adalah sebagai salah satu strategi dan upaya percepatan pencapaian target penurunan aget stunting dan bentuk komitmen yang kuat untuk memastikan pendampikan, pendataan, monitoring, dan evaluasi. Secara strategis telah dirubuskan 10 pasti dalam intervensi seretak, yaitu memastikan dilakukan pendataan seluruh calon pegantin, ibu hamil, dan balita. Memastikan seluruh calon pegantin, ibu hamil, dan balita datang ke posyadu. Memastikan alat antropometri terstandar tersedia di setiap posyadu. Memastikan seluruh calon pegantin, ibu hamil, dan balita datang ke posyadu. Memastikan memiliki keterampilan dalam penimbangan dan pengukuran. Memastikan penimbangan dan pengukuran menggunakan antropometri terstandar. Memastikan intervensi pada seluruh calon pegantin, ibu hamil, dan balita yang mempunyai masalah gizi. Memastikan seluruh calon pegantin, ibu hamil, dan balita mendapatkan edukasi. Memastikan pencatatan hasil pendibangan dan pengukuran ke aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPBGF Dan calon pegantin ke aplikasi elektronik siap nikah dan siap hapil atau LCBIL Memastikan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap intervensi serentak Serta memastikan ketersediaan pembiayaan pelaksanaan intervensi serentak Termasuk rujukan kasus ke fasilitas kesehatan Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia di bulan Juni 2024 Di Kota Jambi sendiri, intervensi serentak dilaksanakan di beberapa posyandu yang berada di area Kota Jambi Diantaranya di Talang Banjar, Kota Baru, Tahtuliapan, Simpang Empat Sipin, dan Tanjung Bidang Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, Dr. Ida Yuliyati, mendekankan pentingnya program ini Ia menginstruksikan seluruh posyandu untuk melaksanakan jadikan maksimal Upaya ini sejalan dengan instruksi PJ Wali Kota Jambi Dan diharapkan dapat menghasilkan generasi Buddha yang berkualitas di era Indonesia Bas 2045 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di bulan Juni kita mengadakan intervensi serentak pengukuran untuk mencegah stunting Dengan instruksi Ibu Wali Kota, maka kami Dinas Kesehatan menginstruksikan melaksanakan implementasinya ke semua posyandu yang ada di Kota Jambi Untuk melakukan pengukuran balita tersebut Sehingga akan menghasilkan nanti di bulan tersebut Angka pengukuran itu mencapai 97% Hasil pengukuran balita di bulan Juni itu mencapai 97% Dimana untuk stunting itu 351 balita dan gisi kurang 487 balita Dengan hasil ini menjadi harapan kami Dinas Kesehatan Karena stunting ini adalah multi-sektor Bagaimana kita sama-sama menindaklanjuti untuk nanti ke depannya pengurangan angka stunting khususnya di Kota Jambi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia di bulan Juni 2024 Di Kota Jambi sendiri, intervensi serentak dilaksanakan di beberapa posyandu yang berada di area Kota Jambi Diantaraja di Talang Banjar, Kota Baru, Tahtuliapan, Simpang Empat Sipin, dan Tanjung Pidang Terima kasih telah menonton! 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 pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Demi kesehatan masyarakat di Kota Jambi khususnya di wilayah Kecamatan Kota Baru dan terlebih khusus lagi di wilayah Kecamatan, eh, Kelurahan Sipagi Gajipin. Terima kasih telah menonton! 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 Hari ini adalah kegiatan pos Yandu di pos Yandu Asoka 5 Kelurahan Tetuliaman yang biasa memang kita laksanakan setiap tanggal 25 setiap bulannya. Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan lancar, berkat support dari Pak Lurah dan Bulurah Tetuliaman, Pak Ciamat dan Ketua Tim PKK, insya Allah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah berikannya pada banyak yang datang, semoga intervensi stunting secara serentak bisa kita laksanakan di Kecamatan Payangan. Harapan ke depan, Barita-Barita banyak yang datang supaya semuanya pada sehat, ditimbang sesuai dengan aturannya, sesuai dengan kondisinya, dan insya Allah stunting bisa kita diadakan di Kecamatan Payangan. Terima kasih telah menonton! Intervensi serentak penjagaan stunting 2024 merupakan langkah nyata dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan generasi budaya yang sehat dan berkualitas. Dengan bekerja sahabat sebuah pihak, diharapkan target penurunan akas stunting di Kota Jabi dapat tercapai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!